Hai semuanya, balik lagi di MPHUR Dan hari ini, kalo kemain kita udah kedatangan JOS Ini gak kalah spesial ya Seperti kalian liat di thumbnail, gue bakal nemenin Saur Pai Kemarin tuh kan dia baru aja ikut MPL juga Dan ini kayak pro player salah satunya di MPHUR sih Untuk MPHUR kali ini Dan juga Pai ini kan kemain baru kalah Gagal MSC, kena comeback, beli buku, butamer Jadi banyak banget yang bisa kita bahas sama dia Dan kebetulan untuk Pai ini Sebenernya gue udah mau ngajak segini juga untuk Saur di rumah dia kan Cuma ternyata yang gak memungkinkan Makanya dia juga jadinya dateng ke tempat gue untuk Saur disini Udah kalo gitu kita sambil nunggu dia, kita siap-siap dulu ya Yuk Oke, jadi kita udah kehadiran Waduh Gue udah lama banget gak ketemu pro player, grogi guys Pai Halo Pai Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah sehat Wah terakhir Sehat gue gak kesini dong Iya bener juga ya Alhamdulillah ya Terakhir itu ketemu dia itu sebenernya gak lama-lama banget sih Terakhir gue ke GGH Lu Yang gue mau jemput Nino main futsal Emang iya ya? Iya Ada lah Itu pokoknya gak lama-lama banget Tapi kalo misalnya yang terakhir ketemu banget, ngobrol Itu kalian bisa cek di ketik di Youtube Mpetok Pai Itu mungkin masih banyak yang gak tau Pai Kalo lu tuh ternyata udah pernah Mpetok Iya sih bener harusnya gak ada yang tau Harusnya gak ada yang tau ya? Gak ada sih gak ada yang tau Karena itu baru awal banget lu masuk AE kan? Baru awal banget masuk AE terus Pas ngeliat sekarang Lu siapa nih pas dulu nih? Mukanya beda banget Lu mau liat lagi gak? Gak selesai Nanti gue bakal tampilin fotonya Nah itu dia Jadi kalian pastiin buat nonton guys Karena disitu Pai cerita semuanya Sebenernya gue nonton lagi kan Empetok kita dulu kan Gue ngeliat kayak Wah emang nih anak nih ternyata dari dulu tuh potensi Gobloknya tuh ada gitu Potensinya dari dulu emang udah ada ya Cuma sekarang itu makin menjadi Cuma kalo gue liat sih lu emang glow up banget sih Glow up banget ya? Iya tips siapa dong? Waduh Mau yang mana nih mau mode stream apa mau nama nih? Mau mode romadon mah tuh? Berudu lah Oh Cuman kalo bukan mode romadon Maka air money Wah Jangan Oh itu ya? Itu emang ya? Iya biasa gue gitu sih kalo di streaming Oh Seminggu berapa kali ya soalnya kayaknya? Tiga sih Tiga? Tiga sih Seminggu tiga kali Di hari Selasa, Kamis, Sama, Sabtu Selasa, Kamis, Sabtu? Oh carinya yang genap ya? Ganjil dong Enggak ya? Selasa, Kamis, Sabtu genap dong? Emang genap? Genap? Yaudah berarti genap Selasa, Kamis, Sabtu itu Biasanya abis asar Ya abis asar Sebelum maghrib Serius, Jo? Serius, serius Oh, apalagi selain itu? Udah sih, itu aja sih Itu aja Gue gak perawatan Gak pake sabun muka Imo buku, perlu gak? Aduh, itu kocak banget guys Liat viral ya? Lu tuh melawak ya emang Tapi sengaja Bukan melawak Emang gue pengen belinya winter Emang pengen belinya winter? Cuman ya kecepetan tangan gue ke atas dikit gitu Jadinya buku Buku kan di atas winter kan? Iya, iya Jadinya gue kebelinya buku Itu sialan viral lagi Viral lah Udah gitu diikutin lagi? Oleh si Jasgar? Iya, mana kempel Mungkin dia pikirnya bener Wah, player empel nih Pasti gak kenyang bener dong Gak mungkin yang salah Makanya dia ikutin Dia gak liat hasil akhirnya sih Mungkin dia liat cuma Cuplikan TikTok doang Kan keren gitu kan? Tahunya kacau Tahunya ya gara-gara Tapi itu mah Lu mau beli winter juga gak bisa ya Sebenernya gak bisa Tetap ke end sih emang mereka Cuman sebenernya nge-delay dikit aja gitu Seenggaknya Gak goblok aja ya Iya gak goblok aja Ini kan jadinya viralnya goblok Udah kalah goblok lagi viralnya Iya Sedih banget sih Tapi Sebelum kita buka nih ya Sebelum kita makan Sebenernya ini udah jam berapa ya? Oh udah jam 3 Udah jam 3 Kita mau sambil makan aja lah ya kali ya Sambil makan Sambil makan aja lah Nah ini Pie ini gue sukanya sih Dia request Dia request Gue tanya lu Biasa makan apa? Atau mau request apa enggak? Request ya Ayam goreng sama kentang balado Jadi dua itu udah pasti ada Sisanya gue tambahin ada juga sih Kan lu kan Sunda ya? Iya Jadi ya Agak lumayan-lumayan Sunda-Sundaan lah Menunya Jengkol Gak jengkol juga sih Babi Ayam goreng Ayam goreng kiri Oh iya babi harusnya ya Harusnya babi sih Kalau mau diamuk warga Mbak boleh Kita Aduh Tiba-tiba rame ya Di belakang tuh warma semua Kedua Nah ini yang lumayan Sunda Lu tau gak ini apa? Apa itu? Gepuk Gepuk apaan? Lu gak tau gepuk? Gak tau Daging sapi Daging sapi di gepuk Gak tau gue Oh gak tau Nah nanti lu cobain lah Boleh Pokoknya ini gepuk namanya Sama tahu bacem Ah boleh tuh tahu bacem Kalau gepuk Eh kalau gepuk Gepuk benar Iya benar Kayaknya gue gak terlalu suka sapi sih Jo Oh lu gak suka sapi? Tapi kalau juga gue suka Kenapa? Apa bedanya ya? Gak tau gue gak suka sama yang Rasa Manis-manis? Rasa manis gue juga gak suka Terus tebel juga kan Harus ya Dagingnya Gak ke telan gitu loh Oh nanti gue Ambil serat-seratnya aja Boleh Gue sisihin ya buat lu Gue juga makan giga Kok juga yang tipis-tipis Apa sih namanya ya? Oh yang mahal Wahyu-wahyu Bukan wahyu Gika aku Gika aku lucu Oh iya gue tau sih Lu ngambilnya yang Bukannya murah kan Kalau yang murah kan Biasanya cuma Dikit kan Pilihan dagingnya Kan yang standar Oh yang standar ya? Oh yang seles-seles kayak gitu aja Yang seles-seles kayak gitu aja Dan yang tebel aja Kalau yang tebel gue gak bisa gigit Tapi kan ada yang Eh gak bisa nelen Yang kotak-kotak Daging juga Kayak lebih lembut gitu Lu gak suka juga tetep ya? Gak ketelen Gak ketelen ya Yaudah ini ada gorengan Ah itu baru Cakep Tempe goreng Bisa itu Terus ini dia Ini yang lu emang Request lah kan? Mantap Kentang balado Terus sayurnya Kan gue biasanya Selalu ada sayur nih Sayurnya sayur asem Ada sambal Nasi Dah komplit Cakap banget Sebenernya ada kerupuk Harusnya ada kerupuk Iya Tapi gak apa-apa Gue lupa Kalau semalam tuh Keabisan Eh kemarin tuh keabisan oleh Black Mamba Oh dihabisin dengan dia Sisa Ya abis lah pokoknya kemarin Jadi Ya gak apa lah ya Kasih kerupuknya Oke Sudah banget nih makan nih Yoi Saur di GH Saur gak? Saur Saur juga Saur dong di GH Masa gak sahur Siapa tau kan Gak sahurnya sarapan Gak Kalau lagi sarapan Hukben walaupun Kalau gak pizza Saur lah Jo kan ada mba Masak di GH Iya juga sih Gue udah lama banget Gak sayur asem Mantep banget nih Mantep ya Gue cobain dulu Gue lah yang cobain Karena gue bintang tamu Kenapa lo yang cobain Lo yang punya Gue yang punya Justru Gue cek dulu Aman gak gitu loh Masa asem tuh kan kayak Aman sih Mantep sih Mantep ya Mantep Ini lo yang bikin bukan Bukan kan Gue yang bikin Bukan kan Gue yang bikin Gak percaya Baru sudah gue panasin Ini record kan tetep kan Emang beda guys Kita lagi beauty shoot Beauty shoot kan Dia udah makan duluan Cobain gak apa-apa Cobain Gue kemana lagi nih Jagungnya Jagungnya buang aja Bebas Nanti biar jadi Gue tumbuhin Jadi itu Jadi binatang Ini minum lu Bener Nah ini sambil kita ambil nasi ya Karena di rumah gue sendiri Biasanya gue masukin nasinya Itu dirantang Tapi karena di rumah gue sendiri Kita langsung ambil aja Dari magic.com Lu banyak gak? Enggak Sama kek wan lah Enggak Kok ketawa Gue tau itu konten Enggak banyak Enggak banyak ngambil Banyak si wan Banyak banget Banyak banget si wan ngambil Enggak banyak Si joss lebih banyak lagi kemarin Bada suka mukbang berarti jo Bada suka mukbang Kuat mukbang sih lu Gue gak ada potensi mukbang kayaknya Enggak ya Potensi ngelawak doang ya Segini Oke Atau kebanyakan ini Gue gak sih yang ngambil Masa lu yang ngambil Gue ambilin dong Enggak usah Lu tuan ruket lu Bintang tamu Yaudah Lagi ya Dikit-dikit Dikit lagi Ini Tapi nambah Nambah tinggal nambah Iya bener Tapi itu dong Pai Kan Kemarin-kemarin itu Sebenernya gak kemarin doang sih Dari luang tahun Dari lu Lu setiap ulang tahun selalu keluar foto itu Yang lu jadi Pakai-pakai apa namanya ya Pas masih Marawis Marawis Itu ngapain sih Iya itu Yang main Oh iya Alat musik Cuman versi Islam Nah itu tuh lu emang Pemain profesionalnya Atau gimana Pemain profesionalnya bisa dibilang Serius Gue bingung dong menyebut Gue turnamen Turnamen gue itu main itu Lomba Iya lomba Udah gitu Ya dulu gue nyari duitnya Pas lagi kuliah Cuman dari situ sih Itu pas lu kuliah Pas lagi gue kuliah Nyari duitnya dari situ Kelihatan kayak bocah SD gitu Tapi bukanya Dari Sebenernya dari SMA Bibit-bibit gue Apa suka dan main itu Cuman kuliah gue dalemin lagi Kayak part time gue gitu Buat nyari uang Oh itu Lumayan dulu gue dapet Cepet 200 Sebenernya lumayan Gak lumayan sih Sekali kayak gitu Sekali masih Sekali main Cepet 200 Sekali main Kan ada Kalo dulu tuh gue bisa ikut lomba Kalo enggak Ikut yang Tau gak sih lu orang-orang yang nikah hajatan gitu Yang perform di hajatan Di nikahannya Ya begitu Kalo gitu cuman dapet 50 ribu Kalo enggak yang Ya biasa diselip-selipin gitu lah Oh diselip-selipin gitu juga Iya diselip-selipin disini Enggak dong Enggak dong Karena di depan ada Oh iya Kotaknya emang ya Kamu nge-selipin disini Tapi emang lu hobi Atau kayak kebetulan Biasanya kayak gitu Antara hobi Atau enggak Ikut-ikut temen Kayak emang pas kebetulan Kayak tongkrongan lu Emang suka gitu Ya lu ikut gitu Passion kali ya Gak tau gue gak tau Bisa dibilang hobi kali ya Soalnya dulu gue juga Pas lagi pesan tren sama kuliah Juga kan sering dengerin Sulawat-sulawat gitu kan Udah gitu Ya gak ada cara lain Selain gue nyari uang dari situ Masa maling motor? Iya juga sih Bener-bener Dia amu gue kalo maling motor Oh jadi dia dulu pesan tren ya Dia udah cerita juga kan Sebenernya di empeto waktu itu kan Yaudah lah kita sambil makan aja yuk Biar gak dingin Nah ini lu langsung ambil sendiri aja lah Enggak pencermin sendiri ya Ayam-ayam Sabar Oh sabar Ini sambal Sabar kalau-sambil go Lu kakak ayam sukanya dada atau paha? Paha atas Oh paha atas Oh itu udah pahanya udah atas bawah sih Walaupun kurang montok tuh pahanya Eh serius 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 Selangkangan ada gak ada ya? Ada itu lu satuin aja Oh iya Ya walaupun dia kemanyan requestnya selangkangan sih Cuma sorry banget pak ya Yang kecil aja udah gak habis gue Makan dikit banget juga Masa sih? Gue balet badan 60 Dari itu sekarang 60 Sebelum lu masuk AE berapa? Empat limaan Wah serius? Serius? Berarti lebih naiknya lumayan jauh dong Lumayan Itu dengan makan lu yang gak terlalu banyak Gak terlalu banyak Biasa aja Berarti lu dulu lebih dikit lagi makannya ya? Lebih dikit Oh Gak punya uang gimana mau makan Oh iya sih Iya kan? Iya iya Sekarang udah punya Tetep Tetep gak makan sih Gak makan tetep ya? Gak suka Mending gue hitam ini paru-paru nih ngerokok Dibanding buat makan Alah Nih nih Makan 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 Gila nih Sambal Gendang banget ya? Pedas banget Pedas banget ya? Gak suka gue mas gue Oh Gue suka pedas Lu suka pedas apa gak? Suka-suka Gue suka juga pedas Kok bisa? Kenapa emang? Membiasa kayak muka-muka Cina ini gak suka pedas ya? Jangan gitu apa? Cuma Gue ditayangin nih ya? Sampai gue takutnya apa? Enggak maksudnya Apa ya mau ngomong apa juga Bener ya begitu Kelihatan dari muka lu tuh kayak suka yang manis gitu Oh enggak Gak Gak suka manis Kayak minum manis Dissert-dissert gituan Gue gak suka Kue-kuean gitu Sama Sama lu juga ya? Gue apalagi gue luang tahu juga gue gak suka Cewek manis lo suka ya? Cewek manis suka baru Suka banget baru Macau kalau cewek manis Dua Gue makan dada aja deh Gue kemarin udah paha soalnya Lu gak mau cobain nih? Dikit aja Biar lu coba Iya ntar gue cobain Rasanya kayak gimana Nih Gue potongin dikit Nanti lu gak ketah lu nyangkut kan Gak enak gue Nih gue bukain dulu deh siap-siap Oh udah-udah Aman Enak gak? Gak suka ya? Dia tuh kayak Kayak apa ya? Rasanya ya? Kayak apa ya? Buang getuk loh namanya Gepuk Eh bukan getuk loh namanya Empal Bukan empal Bukan empal ini tapi ini gepuk Kayak apa ya? Kayak rendang cuman kayak bukan rendang Getawa mulu Kayak rendang tapi bukan rendang ya Berarti Ya emang gepuk Namanya gepuk Udah ada namanya Iya Gue gak pernah sih Joss Semua hidup gue ya Tau nama itu gepuk Lu kalau misalnya di tempat-tempat Sunda Kayak ke warung Ampera Biasanya kan Atau apa Itu selalu ada ini Pai Selalu ada dia Makan ya Biasanya justru Gue tau gepuk cuman Ini yang gepuk Pak Gembus Sensornya takutnya Bukan sponsor Gak apa-apa Itu Nah kalau itu kan Sebenernya sama konsepnya Ini juga digepuk Kayak digepuk Makanya bisa gepeng gini Cuman emang Ini udah ada dari sananya Namanya gepuk Tahu gak Sabar Satu-satu ya Gue seneng kalau ngeliat orang makan banyak Berarti lu suka nonton-nonton mukbang gitu dong? Gak suka gue Kalau nonton mukbang gak suka Misalnya ada orang ke rumah gue nih Gak jamu Dia makan banyak Gue suka Bahaya dong gue nih Kalau gak makan banyak Jadi gak suka lu Ya makanya Makanya gue tidak diku paksa terus kan Tapi gimana Pai? Berarti lu sekarang Nganggur dong Kan orang-orang pada SEA Games Ya lu dipanggil kan? Dipanggil Tapi cuma kayak absen doang muka balik gitu? Atau ikut trial juga? Kemarin Ya ikut trial Terus gimana tuh trialnya? Ya intinya Gue gak bisa ngomong banyak sih Intinya Intinya gue gak bagus itu Intinya Intinya itu Terus? Udah itu doang? Sebenernya kan Kayak begitu kan antara Ya kayak contoh ini aja Kita ambil contoh kasus Boots kan Boots kan ikut juga kan Ya Emang antara Adaptasi sama player lainnya lama Atau apa Itu kan jadi faktor juga kan Betul Kenapa bisa Gak kepanggil Kenapa Psycho Lebih pantas Ya karena mungkin dia adaptasinya lebih Cepat sama orang-orang lain Oh iya sih Bukan karena gak bagus Gak bagus atau apa Soalnya baik yang Ini kan Ribut kan Kayak Boots Psycho Psycho Karena problemnya gak cuma dari Gameplay Bener Kalau lu gak bisa adaptasinya sama orang lain Dimana mau masuk Masa mau diem-dieman Angin main Iya sih Iya Mau pake Gator Attack Gator Attack di in-game Gak komunikasi Iya bener-bener Dan Itu udah jauh-jauh hari ya Ya kalau ngeliat dari Awal-awal ini kan AE ya wajar sih Wajar Lu gak masuk Tapi Tapi Itu Itu lu gila sih Pak Jujur ya Maksudnya kayak Sejauh ini kan kita cuma hanya menerka-nerka lah Kayak AE tuh bisa comeback Karena mungkin Udyr balik spicy Terus membawa Vibes baru Yang mungkin dia gak bisa bawa sebelumnya Bikin AE tuh panas Tapi kalau dari lu deh Lu kan sebagai player yang langsung main Apa sih bikin kalian bisa Kayak gitu Tiba-tiba comeback gitu Anjir Kayak langsung ke Ya pokoknya Kan lu udah diprediksi Gak cross lah Gitu Iya Paling parah kan Malah season ini kan Kok tiba-tiba bisa Ngamuk gitu Jawaban Dari semua jawaban Yang paling keren Hoki Gue gak tau ya Salah satunya ada Enggak lah Anjir Gue jago Gimana 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 Gak tau ya Gue perasaan Tim-tim gue Apa player lain ya Bukan player lain tuh Maksudnya tim gue Kalau gue kan ngerasanya Semenjak Abis kalah lawan Aura tuh Abis kalah lawan Aura Lek 1 Ya Yang Aura juga lagi bapu Tapi lu kalah kan Anjir gue fuck up banget Gue ngomong gitu kan Masa Gak lolos nih season ini Terus ditambah lagi Lawan BTR 2-0 Makin kalah Kalah juga Wah Stress sih Jow stress Itu stress banget Apa Kalau gue ngomong di media Kayak Mode UC lah Segala macem Itu udah di fase Dimana gue Kayak nothing to lose aja Kayak mau Menang gue tinggal keluar-keluar Kalah yaudah Ayo serbu saya Serbu IG saya Gue udah Prinsip kayak gitu aja tuh Jok Terus Cuman Gatau kenapa D-like 2 Menang 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 Sampai kalah lawan Onyx sama BTR Oh ya Pokoknya udah di fase D-like 2 tuh udah nothing to lose aja sih Jok Gue menang tinggal bantai semua orang Sampai gue bacot-bacotin Kalau kalah yaudah Mohon maaf ya guys Gitu Mau dimalumi Namanya juga kalah Tinggal begitu aja Gak ada Gak ada Kayak Special apa itu Gak ada ya Nyepen strategi atau apa Gak ada Kondisi Tim juga waktu itu udah Gelap banget gak Gak tau gak Kalau player lain perasanya Kalau itu kan dari perasaan gue kan Mungkin ada yang masih optimis Ada yang apa Ada yang malah Menggebu-gebu Anjir gak Masa gue Begini Gue pengen ngebuktin lah Bisa lebih dari ini Mungkin ada yang begitu Terus Ditambah Abis kalah lawan BTR tuh Pas like 2 Match akhir Di play-off Ketemu BTR Wah Sialan Ketemu sama yang belum pernah menang gue Di real world season Like 1 Like 2 Lu lumayan kepikiran juga tuh Kepikiran Bukan tipikal yang kayak Ah siapa aja kita hajar Enggak Enggak kepikiran begitu gue Di play-off ya sih Misal lagi gue Oh bisa-bisa lagi Justru Gue ya Ini gue ya Bukan yang lain Udah lah Nothing rules lagi aja lah Kala paling tinggal Come back stronger Sorry guys We will come back stronger Next season Again and again Come back stronger Terus-terus Hoki-nya kita di play-off Menang mental aja sih Jo Iya sih Benar-benar Benar-benar Ada beberapa orang yang baru ngerasain play-off kan Ya di samping gue gak tau dalamnya Kena mental beneran atau enggak Cuman gue ngasumsiin aja Ya Ya lu sebagai player juga Yang lu baru lawan dia Lawan dia lagi Pasti ngerasain kan perbedaannya kan Iya Harusnya dia gak mungkin mindset Jelek ini gitu Maksud gue BTR tim jago sih Jago-jago Jago Harusnya dia bisa Gak salah juga orang banyak prediksi dia emang kan Harusnya yang bisa ngimbangin Onyx emang BTR doang sih Iya Cuman karena Ya itulah Ya susah dipediksi lah Seperti mereka hitungannya kayak tim baru juga sih Cuma Hengci doang kan Cuman dulu dong Sisanya baru semua kan Hengci sorijo Oh iya Hengci sorijo Yang gak gampang lah Sorijo Harusnya dia dapet Most improved dia masuk most improved harusnya nominasi Sorijo ya Harusnya boleh di serve sih sorijo Cuman dia gak masuk ya Gak dapet Dia suruh dia masuk nominasi Yang dapet tuh siapa sih Ken ya Ken kan terakhirnya start Oh iya Oh kadera Tapi menurutnya paling layak sorijo Iya saya kan kalo kadera kan dari season sebelumnya kan emang bagus-bagus aja kan Iya 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 Oh iya 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 kan Bener 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 Gak jelek-jelek banget Dia melingkat tapi gak sampe most improved lah maksudnya Emang dia udah dari season lalu pun udah improve jauh Udah jago Udah gitu gue juga ngerasa Ya karena gue di laning ketemu XYZP lainnya emang Sorijo emang paling nyusahin dibanding yang lain Hmm Makanya gue prediksi Wah Sorijo ini mau simproved nih layak nih Iya 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 Gak dapet kesian Kesian juga dia Iya sih Cuman ya kayaknya udah kayak gitu udah Kayak lu aja udah gak liat ya nominasi ya Gue gak masuk nominasi Saking bapuk yang main Ayo gak ada sama sekali ya Yang masuk Nino Modile doang Oh Nino Modile masih ya Cuman gak dapet Hmm Gue ada yang menang sama sekali Hmm Kayak ya Tapi lu Paling ngesek Itu pas part mana Pas part gak masuk MSC sama EVOS Atau Lu merasa kayak Aduh yaudahlah gue udah sejauh ini pun udah Gue gak nyangka bisa Top 3 gitu Hmm Ngesel pasti ada lah ya sedikit Hmm Harusnya bisa menang game 3 Game 3 harusnya bisa menang Game oning kita itu Joss Iya Ngesel ada sedikit Cuman gak segede Happinya kita bisa comeback gitu loh Hmm Di season lagi ongoing Ya 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 Di ambang gak lolos gitu loh ya Tapi Iya sih Itu apa sih Pak Kok bisa tiba-tiba lu Malah cosplay lawan lu gitu Hmm Kan lu lawan EVOS kan Ya lu cosplay dia butamep kan Iya kenapa gitu kok Pernah Harusnya hype Ya itu kelihatan sih Adrenalin rush banget ya Hmm Kayak Pengen perang-perang Pengen perang Hmm Gak ada sosial pun yang call kayak WFF yang ganggar Gak ada ya Jadi Adanya pas udah di end Nah itu tuh gue mau tanya tuh kayak Gue main solo Pernah kayak gitu Cuma kan gue sendiri pas yang kayak Anjing Kondisi kalian pasti discord itu kayak Pasti end tuh kayak langsung Kayak gimana Terus sunyi Atau malah kayak lu pada ngakak Ngakak sih Enggak yang bikin Sebenernya Kita masih di pede-pedenya kita gitu Jo Hmm Karena itu game on kita kan Ya ya Game 3 Jadi yaudah tinggal ketawain aja Cuma game selanjutnya kemantai banget kan Hmm Udah mungkin ada Faktor dari situ Lumayan kena Sedikit Apa overtinging segala macem Harusnya kan Yang kayak ngelakuin hal biasa aja Bener Bener Banyak faktor sih Itu Ya emang dari kesiapan tim kalian juga Emang dari MPH season ini juga Risetnya susah lah jadi ya Itu Kalau gue jadi fans AE juga Antara nyesek sama udah bersyukur sih Iya Bener Hmm Udah susah lah Kayak gitu Rasanya gue juga pas season 2 tuh Kenapa tuh Kan gue pas dulu season 2 kayak gitu juga Kayak di regular season juga bapuk Hmm Play off sampe runner up kan Yitungannya Kayak runner up kalah Tapi yaudah Karena emang udah Terjauh gitu loh Tapi lu kalo misalnya lu lolos 2 final kemarin Pede gak di lawan Onyx? Pede lah Pede Pede Dibilang abis lawan better tuh Pede tuh udah Apa gak pede tuh udah ilang joe Karena emang yang berat tuh pas di play ins doang Iya Iya Pas udah lawan better tuh Anjing kuat gue nih Apa sih real war season gitu Ya Dimana sih Gitu Cuman ya Itulah Begitulah Kejadiannya Tapi susah sih Kayak long info juga Nanggepnya kayak Udah 2 game gue Gampang banget 3 jam gue Kalah pun kayak Pasti mikir Ya bisa salah Ini paling kalah Yaudah 3-1 Kita pandang terus Tiba-tiba bisa gitu ya Banyak faktor juga sih Dari draw Gitu-gitunya Soal season depan masih gas nih Season depan Jadi lu sendiri Insyaallah Kalo emang masih memungkinkan Memungkinkan dari tim Atau memungkinkan dari gue lah Emang lu udah kepikiran kayak mau rehat atau apa gitu Enggak Kan layak atau gak layak nanti pas trial kan Kalo misalnya gue gak ada season depan berarti gak terima trial Oke oke Udah pasti yang terbaik lah kalo di pas keterima trial tuh Makanya kadang gue juga bingung sama netizen-netizen yang bilang Kenapa gak sih ini? Kenapa ini dicadangin? Udah pasti kan penilaiannya juga Banyak aspek penilaian Gak cuma Sama Dari Apa kayak yang inginan satu player, satu coach atau apa kan Ya kan orang gak mungkin di dalam tuh Gak ada kayak scrim tuh Nentuin siapa yang main kan Kalo emang Jangan disamain scrim sama Turnamen ya kan Berarti butuh waktu orangnya Kalo emang di scrim bagus di turnamen jala Berarti butuh waktu orangnya Bukan harus diganti Bangsat Maaf guys Tapi emang nyebelin sih kadang Iya nyebelin sih emang Sekarang netizen tuh sekarang kayak udah Mereka tuh walaupun nonton juga ya Ada netizen yang pinter ada yang Ya kayak gitulah Mereka kayak nonton tuh kayak juga farming gitu loh Sambil farming XP Naik level aja Makin jenius gitu Dari season ke season tuh kayak di buff juga ikutan Gak cuma player ya yang improve Ya harusnya ada most improve netizen Nah Itu cari komen yang paling jenius kan Bisa gitu sih Mereka tuh kayak tau banget lapornya Alah ini paling itu Itu paling itu Emang gini ya pas lu bapuk itu kan juga Maksudnya kayak banyak Ya sebenernya kalo mau ngatain ya udah Ya kayak kita nonton bola aja gak sih Walaupun gak ngerti gamenya Ya kalo lagi tolong ya tetep kita katain Ya kalo aja masuk gue jangan sampe Kasumsi kayak si ini yang harus main atau apa gitu Iya betul Kalo lu bola fans siapa ya lu ya Gak ada Oh Chelsea Celliboy ya Ini sendok gue gak diem-diem nih di sambel Oh iya Eh lu mau nasi kayak gak? Ntar Jadi pedas nih Gak apalah kan kurang pedas ya rasanya kan Mau dikit Ntar Ntar dulu apa juga Oh ntar dulu Kan udah kosong Siapa tau kan Bola gak ada gue Karbitan gue Karbitan ya Gak apa bocah FOMO doang Ngikut-ngikut doang Oh kalo emu lagi goblok Lu ikutan Ya ikutan ngatain Kalo Chelsea goblok ya gue ikutin katain Apalagi pas lagi piala dunia kemarin tuh Gak ada-gatain kan Iya iya Mbak Pe siapa Messi segala banyak Ronaldo Kalau gue fansnya aja bukan Kalau ikut-ikut seruanya aja lah ya Ikut seruanya aja Tapi lu biasa gitu Kayak bacot-bacotan gitu Di Twitter ya Di Twitter Emang seseru itu ya men Twitter ya Gue tuh kayak Gue ada Twitter Cuma gue kemantengin doang Kayak gue ngeliatin lah misalnya Kan kayak Finn Lu Gue follow lu Di Twitter Albert gitu-gitu Ya gue sekarang liat-liat lah Karena kan biasanya kayak Kalian bacotnya di Twitter kan Seru emang Sebenernya yang bikin seru tuh karena Replyannya tuh Bener-bener masuk akal sih Jo Kalo di IG kan Ada yang masuk akal Cuma kan lebih banyak yang Gak masuk akalnya Ya Kalo di Twitter ya mungkin Karena followers gue dikit juga kan Oke Cuman berapa 40 ribu di Twitter 40 ribu Tapi itu lumayan Itu kannya lumayan banyak kan Enggak kalo yang reply juga Paling cuma 100-200 Kalo pap gue doang tuh rame tuh Kalo pap ya? Pap yang lu kayak pake acemata gitu Pap tete Karena pengen nungguin pap tete Goblok Yang bikin seru itu doang replyannya doang Terus bisa bercanda bareng juga Yang kata-ngatain Gata-ngatain gitu langsung gitu Iya sih Gue ngeliatnya juga kayak Emang komen-komennya tuh lebih serius ya Ada orang yang itu juga Kayak postingan dari apa sih? Kayak mobile adjust atau apa gitu ya Kayak what do you think about Yonatan What do you think buat siapa Oh iya gue sempet ngeliat loh Dari situ tuh kayak gue liat kayak Wah maksudnya mereka tuh Gue sekedar komen-komen doang gitu Insainya bagus kan? Iya Bagus itu Gue sempet baca-baca juga Ada yang analis atau soal game atau apa Ada beberapa yang bagus Emang kayak Lumayan kritis juga ya Gue gak tau Mungkin di IG ada Cuman Karena emang Banyak Ketutup gitu ya Banyak ketutup sama Terkenalannya platform toxic aja kali ya Cuman katanya sih Twitter juga lumayan toxic Cuman gue belum tau aja Belum nemu Iya Iya Sama lebih keliatan lah Maksudnya kayak emang beneran Mau interaksi gitu sama lo nya ya Nasi dah Jo Setengah langsung Gak enak juga gue makan makin lauk doang ya Dikit aja Jo Segini Iya Oke Lu bisa makan makin lauk doang? Enggak Ini mau kain sama nasi lagi gue Enggak Biasa kan ada orang yang makan lauk doang kan Mas gue walaupun nasinya udah habis Dia masih makan di lauknya Lu bisa Tergantung lauknya sih gue Kalo misalnya kayak lauk yang kering ini gue gak tau bisa Ya enak lah Gue kalo misalnya nasi udah habis Udah stop ya Stop gue Oh lauknya gak gue habisin Lauknya gak gue habisin Emang mau bazir sih Mau bazir cuman Gak tau gak bisa makan aja Kayak Di samping perut gak bisa nerima juga Mau ngapain lagi gitu kan Masa ayamnya gue Makanin Iya iya Ada sih beberapa yang kayak gitu sih Lu emang gak doyan makan arti orangnya ya Enggak Ngerokok doyan Ngerokok kopi Cuman lagi kurang ngerokok gue Kenapa? Gak-gak-gak main palo Oh Bukannya justru kalau main kayak gitu makin Kan gak boleh di giha Oh Ntar kalo bisa di rumah mungkin ngerokok terus Ngepot terus gue Gihha AC ya soalnya Gak boleh Bisa dimarin Papa Delwin nanti Tapi kalo siang-siang tetep ngerokok kan Siang Tergantung Kalo bangunin jam 1 ngerokok Ngerokok tetep Apa puasa lu ngomongnya Makan dulu aja Masa ngerokok Enggak Maksudnya Kalo puasa ya enggak kan Enggak dong Gue ngetes doang tadi Jangan gitulah Depan kamera harus pencitraan Oh iya Ini abis ini kita lanjut salapan langsung guys Salapan bareng tapi enggak on cam Itu kampung itu gimana sih? Maksudnya kayak rumah Rumah? Tangerang Rumah Bonyok itu tanggerang aslinya? Iya gue aslinya tanggerang Lo pasti ada dong Kalo dulu Lo tipikal yang Setiap bulan puasa itu Aktif Aktif itu maksudnya Kayak lu ikut bareng temen-temen lu Segala macem Keluar misalnya sahur Atau ngamburit bareng Itu kayak Pasif dirumah doang paling Pas kapan nih? Pas kapan nih? Pas nyaman sekolah lah ya Eh santren gue Oh santren ya? Iya santren gue Nah santren deh Kalo pas dipasifin Pasti puasa kan? Ada kayak cerita-cerita lucu Atau apa enggak? Ya mungkin lu Waduh pasti selalu inget Pas bulan Ramadhan Pas bulan Ramadhan ya? Enggak ada Aduh Gue takut ngejelek-jeleknya pesantren Enggak ada sih Soalnya ngaji terus kita Jo Sebelum buka aja ngaji Sebelum buka Abis sahur tuh ngaji Eh abis sahur kan Sholat subuh Terus ngaji Sekolah Zuhurnya Zuhur Terus Abis dur Sekolah Asar Abis asar ngaji Sebelum buka Udah gitu buka Ya serunya Lo makan di plastik Rame-rame aja sih Itu doang sih serunya Soalnya kan gak boleh makan piring kan Oh iya ya Di pesantren gue gak boleh Plastik itu masih plastik jadi di Lerai? Plastik hitam aja lo gunting Terus jadi alas gitu ya? Iya jadi alas Angkap, nangkap, nangkap Kayak sahur-sahur gitu gak ada Kayak di pesantren main petasan gitu Gak ada dong Gak ada Cepet tau kan ada yang bebal Ada yang bengal gitu kan Dia amuk yang ada lo Gak bisa ya? Gak bisa Cuma pesantren itu berapa lama? 6 tahun Lama ya Lama banget Jo Lama Harusnya gue bisa kenal lo lebih dulu Itu dia Kalau mau gak pesantren Bener, bener, bener Bener Kok bisa ya ke pikiran Kamu tetep bersyukur lah gue pesantren Di samping itu ya Belajar banyak Belajar banyak Punya basic lah agama Emang di ujungnya jadi kayak gini ya Jadi karamfli ya Walaupun jadi yang begini Cuma seenggaknya punya basic Begini tuh maksud gue Jadi pro player Iya, pro player emang Emang lo gak maksud apa? Begini kan kesannya kayak jelek kan? Enggak Mereka juga gak bakal nganggem jelek kok begini Lagi puasa masuk Sehujurnus-hujurn pasti mereka Iya Gak boleh ya Makan banyak nih gue diem-diem nih Iya lumayan tuh Kata lo dikit Tapi tergantung itu juga lo ya Tergantung makanannya apa ya biasanya Kalau di AE biasanya makan apa? Ya ayam Kalau gak ayam Ada cateringnya gitu? Enggak kan masang, Baida Oh iya Ada enggak masak Enggak catering Kayak makanan rumah biasa lah Iya, kayak makan rumah biasa Kayak dimaskin nyokap aja Udah paling the best tuh makan Mbak Ida tuh Soto Soto yang Soto betawi Atau Soto ayam bening gitu aja Itu the best banget tuh masakannya sama sambel matanya Lo suka sambel mata gak sih Jok? Gue semua sambel suka Oh iya Gue pertama kali suka sambel matanya dari Mbak Ida Namanya Namanya Mbak Ida Sama dari Bali ya? Bali ya? Nah nama Arang Bali kan Ida Emang ya? Iya Padang udah tuh Ida Bali gimana? Bali mah beli Beli itu kan Oh iya sih panggilan ya? Temen gue Ida Nama Bali Ida bagus Ida bagus Apa gitu Dia kastanya lumayan tinggi lah Kakak nyokap gue orang Bogor Ida namanya Pakai K kali Ida nya Kida Enggak ya? Enggak sih Ida Ada itu ya? Enggak ya? Enggak Ida biasa Kan Kalau misalnya sambel matanya Melekatnya ke Bali kan Oh iya? Iya Babi ya? Babi biasa Enggak Tapi sambel mata dari Bali kan? Oh dari Bali? Oh gue gatau Tau gue Lu sebutin sambel apa? Tau Baru tau sama mata dari Bali Dari Bali aslinya Nas info Sambel mentah kan? Dia kan Gak gimana sih? Udah Jok Gak cukup Istikbar gue makan banyak bener Kita gak bisa sarapan Iya juga ya Ada dipesen lagi sarapannya Gak gue schedulein Pizza Dari Jok Sama Starbucks Tapi lu Apa namanya Kalau misalnya puasa gitu Lancar sejauh ini kan Berarti kan? Gue ada batal Ada batalnya Lagi pas match kemarin Pas match siang Tadi match siang ya Dia ada bilang waktu itu Kalau match Kalau match malam Gue gak yang lagi lawan Erichy Vos Gue enggak Kalau lagi lawan Btr Lagi Eh lagi lawan Btr Erichy Gue batal Lagi lawan Onyx Eros Enggak Soalnya matchnya malam kan? Oh justru pas lu Puasa malakala ya? Jangan gitu Enggak Tapi emang iya 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 kan? Pas momennya kan? Pas momennya Oh mungkin karena lu puasa Lu dikasih kalah Biar disitu iman lu makin diuji Iya kan? Bener Lu bakal berkata Kasar atau enggak kan? Gue udah ngomong sama temen Karena ada kan si Arga kan? Hmm Gue puasa malakala nih Karena gue santai Santai dulu ini lagi dikasih ujian sama lu Kalau misalnya lu ngeluh Besok dikasih kalah sama Ivos Kalau enggak Berarti enggak Enggak bakal kalah Ngeluh taunya dia kalah kan jadinya Ngeluh sih lagian Dia gak percaya Pasti Arga tuh puasa juga ya? Puasa dia Gue gak enggak tahu Tiba-tiba puasa sih ya dia Maksudnya bukan dia? Sebenarnya abstrak sih yang namanya sih Abstrak ya? Cuman gue juga kaget dia puasa Mungkin dia menghargai musiknya yang ngikut Karena kalian semuanya itu kan Puasa semua kan Tapi emang kalau di ayah tradisinya dari dulu gitu Kalau non muslim tuh tradisinya kayak puasa Ya sehari, dua, tiga hari lah Awal-awal doang Seharinya keterusan Oh keterusan Keterusan sampai seminggu berapa gitu Ngikut ya Puasa terus Gue juga gak tahu Oh paling dia gak makan tapi minum tetap kali ya Enggak, gak makan, gak minum Beneran puasa ya? Gue juga gak tahu Oh iya Arga Di AE Cina sendiri ya? Arga tuh Cina gak sih? Katanya Dia bilang sih Cina Cuman bapaknya muslim gitu loh Oh Nyokapnya iya Kayak campuran lah ya? Kayak campuran Masuk deh Anjing ya? Kucing? Gugira Dia mau makan tar nasi gitu oleh dia Terus? Terus jadinya puasa dia Iya AE AE Nah kalau AE tuh bener-bener Misalnya Gue masuk AE gitu ya udah Gue minoritas banget gitu ya Cuma kalau di e-sport mah udah gak ada lah guys gitu-gitu Maksudnya kayak sama aja semuanya Anak gitu loh Sudah, setangan dulu kita Bisa ngudut Jadi ini kita udah makan Gimana karena kenyang belum? Wah kenyang banget cuy Kenyang banget justri ya? Lu biasa kalau misalnya sahur gitu gak pernah sebanyak ini? Enggak, enggak Enggak sebanyak ini Basic ya? Enggak, lauk tuh cuma satu Biasa makan Enggak pernah banyak lauk Oh Lu tipikal kayak bocil-bocil gitu Yang makan paling nasi, ayam Ah nasi, ayam Kalau enggak nasi tempe Nasi kentang balado Nasi nugget Makanya gue kadang heran sama orang yang makan banyak lauk Bisa begitu Makanya gak ada potensi gue mukbang kan? Iya Sepi yang nonton Yang ada gak gue abisin makanannya Kalau gue mukbang Iya sih bener Bersih Ya potensinya paling apa? Food vlog ya Kalau misalnya makan pun ya Jangan Kenapa? Nanti gue gak mau bayar Ada Iya Iya Bener sih Followers banyak lagi ya Astagfirullah Lagi banget puasa Sikbar Tapi lu kalau puasa gitu Yang paling Susah lah Bikin lu sering batal atau apa gitu Apa? Misalnya kayak aus Atau misalnya lu pengen ngerokoknya yang lebih susah Mungkin kalau dulu-dulu ngerokok ya Dulu-dulu ngerokok justru ya? Dulu justru ngerokok Kalau sekarang Eh kebalik Jo Justru dulu-dulu tuh ngopi kayaknya Ngopi? Iya ngopi Oh Gak Dulu Adik banget sama kopi Sampai sehari bisa tiga kali gue ngopi Oh ya itu Dulu tuh Dulu pas masih sekolah apa? Pas udah jaman peli Gak apa Sekolah sama player awal-awal Hmm Belom Ya belum mikirin diri sendiri gitu Enggak ya? Ya masih yaudah gas aja lah Kalau sekarang kayaknya mungkin ngerokok ya? Ngopi sekarang gue udah Enggak sih Dulu biasanya sehari tiga kali Gue sekarang cuma sehari sekali Cuma belakang ini lagi jarang gara-gara tutup kopi Seberang GH Oh Yang enak Jadi gue bingung mau ngopi apa lagi Males kalau pesen-pesen Starbucks gituan ya? Iya Random juga Males gue buat mesen Tapi bisa lu ya? Lepas dari kopi gitu ya? Gue kopi gak bisa sih Maksudnya kayak gak ngopi gitu bisa lu ya? Oh Udah dua hari gue gak ngopi Anj** Gue kira udah kayak sebulan Dua-dua Ngomongnya bulan puasa nih Oh bulan puasa doang Iya bulan puasa karena tadi konteksnya Oh iya juga ya Gua bulan puasa apaan Senin Kamis Iya juga Tapi kalau misalnya gak puasa Kopi terus Kopi harus-harus sih ngopi sih Harus kan? Soalnya ngantuk kan skrim Kalau misalnya Iya Ada aktivitas terus lu gak ngopi Bener sih Kalau gitu doang palingnya Kalau sekarang ya ngerokok Iya ngerokok Cuman ngerokok juga gak enak sih Harusnya kalau gak ada kopi kan Seret ya? Seret Pahang juga Lu siang-siang Gersang Iya sih Pahang tuh panas ya? Iya Di GH dia lumayan panas sih Siang panas banget anjing Wah Simulasi Mana lu ngerokoknya tuh kan Harus di depan GH kan? Kelihatan warga Malu kalau gak puasa Oh iya juga ya Ini mobil pada lewat Malu gak puasa Emang kelihatan ya Kalau orang dari depan tuh ya? Kelihatan Ada gak suka yang kayak Misalnya lu lagi nonggung depan Difotoin Gue gak tau ya Kalau candet-candet gitu ya Cuman kalau ngeriakin Banyak sih Bocil-bocil gitu ngeriakin Ah iya gitu Saur aja dibangunin sama bocil Joe GH gue Oh iya Disamperin Dinyanyiin Makin gendang Depan GH Depan GH Enggak depan GH Lu tau kan yang gerbang gitu Ya disitunya Di depan gerbangnya Cuman tetep kedengeran Iya lah Orang dipikir jalan aja Pasti kedengeran kan? Iya Dibangunin bocil Gue gendang sahur Bangun tapi Apa sih? Kebangun gue? Gede banget soalnya Iya gede banget Kadang suka pengen gue kasih uang aja Diem gak loh? Nih jajan nih Belum buat sarapan Nih diem Pengen tidur Tapi orang-orang udah pada tau lah ya Disitu emangnya Di Google juga ada kan Kadang ya dari Gue nyebrang aja Buat ke Alphamart Indomart Diteriakin gue lagi nyebrang Orang lagi bohong kotor Bisa-bisa dia sempat-sempatnya Ngeriakin gue Bukan fokus ke jalan Why? Woy kata gue Gue gak tau mana yang mangelnya rame motor Wah itu udah Pokoknya lu ketawa Gak puasa Antara malu atau diamuk warga Kalau gak Gak Jumatan aja Wah udah malu tuh Lu gak Jumatan terus Lebih milih di depan Nongkrong rokok Rame banget tuh Bapak-bapak pada Jumatan Berangkat ke masjid Aduh Tapi Lu kan udah banyak pacar Sekarang Pak ya Mau Tapi lu bisa Pernah gak bahas pacar lu? Di mana tuh? Di mana-mana Lu gak pernah kemana-mana juga ya Podcast gitu gak pernah ya? Gak pernah gue Siapa yang ngundang podcast lu doang? Iya Tapi siapa lagi yang bikin podcast juga? Gak ada Iya juga ya Tapi kan lu pernah sama si Raffi kan? Raffi? Raffi Ahmad Oh iya Itu juga ya Itu karena dari AI-nya AI-nya Buat karena Personal dipanggil atau apa Coba lu sama cewek lu udah berapa lama sih? Gue tuh kaget loh jujur Gue kira bercandaan doang orang tuh kayak Cuek nyapai, cewek nyapai Ternyata beneran Beneran? Gak nyangka lu ya cewek? Gue gak nyangka lu Pacaran gitu loh Oh Sama cewek Maksudnya kayak pacaran beneran Coba juga ada Udah setahun kayaknya Oh lumayan ya Desember lalu Desember lalu Baru 4 bulan berarti? Desember lalu Jok Bukan Desember kemarin Apa bedanya lalu sama kemarin? Beda dong Desember Kemarin kan deket dong harusnya Oh iya Kalau lalu kan lama dikit Beda lama dikit Beda lama dikit Oh jadi udah setahun 4 bulan Iya Tapi kan cewek lu kan itu bukan dari esports ya Gua gak tau sih dia dari esports atau bukan Cuman emang kebetulan circle nya tuh kayak dari anak-anak PUBG gitu Oh Bukan dari ML Kenalnya emang jadi dari anak-anak PUBG AE juga gitu Bukan dari PUBG AE Dari mana? Kayak dari ketemu aja gitu Iya ketemu aja gitu Tiba-tiba di Starbucks lagi diem Gua samperin Wih cantik kenalan Anjir Dilan banget lu Dia bilang Ayo boleh Kenalan gua langsung disitu Beneran ini true story True story ini Oh Gentle juga ya Gak ada buat-buat ini Bacot Astagfirullahaladzim Oh iya lagi buang puasa Gak boleh bohong co Ya enggak lah ketemu gitu aja Gak mungkin di Starbucks gua berani banget lu Nyamperin stranger yang ada di viralin Siapa tau kan Tau kan gua kena seksual harassment kan Ya kan aja kenalan doang masa itu Cuman kan ada beberapa orang yang sensitif kan Iya sih Iya sih Bahaya Jo Tapi seru gak? Maksudnya kayak Lu sebagai pro player Kalau gua kan udah ngerasain Emang gua dari pro player dulu kan Emang udah ada pacar kan Kalau lu sekarang kan maksudnya dari yang tadinya gak ada Jadi ada kan Oh maksud lu bikin kayak semangat turnamen itu Atau malah justru kayak Kadang pusing juga Biasa aja sih gua Jo Jujur Gak terlalu ngaruh lah ya Gak terlalu ngaruh Kayak kan dia dateng tuh Kalau cuman playoff doang kan Regular season tuh Sengaja emang gua gak boleh ngedatengin Kenapa? Ya ngapain lah Nonton gua match biasa doang gitu Capek dia nanti Yang ada bolak-balik kan jauh kan Dari Serpong Harus ke Jakarta Oh apalagi sekarang kuningan gitu ya Iya bolak-balik jauh Makanya gua datengnya cuman playoff doang Karena emang kebetulan capek Pertama kedua yang bikin kayak Ayo doang dateng Aku nanti bakal semangat dan bantai-bantai Gua gak begitu Maksud gua ya Udah main gitu Iya biasa aja sih Iya main Masa lu kalo gak ada pacar lu main Ketai? Kan kayak seprofesional player aja Gak ada ngaruh Tapi lu bukan tipikal yang bucin juga gitu Biasa aja sih Kan banyak soalnya Iya biasa aja Cuman ada beberapa orang yang begitu ya Fine maksud gua kalo ada Butuh pacar gitu Biasa semangat Kan beberapa orang beda Ntar takutnya gua dikutip di tiktok Diserang gua sama yang punya pacar Tapi ya itu faktanya Faktanya banyak yang kayak pro player tuh Biasa ya Ada sindrom-sindromnya kan Kayak kalo misalnya tiba-tiba dia goblok Mainnya atau apa Ada yang bucin parah Banyak lah gua Soalnya kadang suka kasihan sama cewek gitu loh Kalo misalnya kita lagi kalah Terus kan otomatis lu kalo kalah Harus review gitu kan gamenya Gak bisa ada ketemu buat sama cewek lu Yang ada dicuekin Itu loh yang gak gua pengen Kenapa cewek gua dateng di match-match biasa Saya udah pasti ngebapuk nih regular disini Soalnya jago banget gitu ya Makanya gua datengin playoff aja dah Match-match biasa doang Ntar udah gak ada capek Dapet kena imbas BT gua doang Kalo abis kalah Terus gak bisa ketemu Gak bisa ngajak makan Bener-bener Iya lah kalo udah kalah udah pusing ya Cuman gak tau kalo tim-tim lainnya siapa tau bisa kan Abis match gak ada review atau apa Kalau gua kan Habitnya kan abis match kalah ya pasti review atau meeting kan Itu aja sih Kecuali menang ya Kalau menang pasti bebas Itu sih yang bikin kenapa gua gak suka datengin cewek gua Ke regular season Iya iya Tapi sekarang yaudahlah ya Lu fokus masih prosin Atau lu ada fokus di luar sana juga Siapa tau Mungkin kayak Ya lu lagi running bisnis Film biru kali ya Apa? Film biru Film biru ada ya? Lagi progres ya? Udah sempet sih sama One Gak ada sih Jok Gak kepikiran gua Masih fokus bener-bener prosin lah ya Ya bener-bener gak kepikiran hal lain aja sih Belum kepikiran hal lain Masih enjoy lah dengan yang sekarang lu jalanin Masih enjoy yang sekarang aja Iya tapi lu juga juara juga belum pernah ya Makanya Lu juga belum Iya sih Tapi lu masih main Iya sih Lu dari season berapa ya Pak ya? 6 Oh iya Oh lu pertama kali main tuh langsung grand final ya? Oh langsung grand final Udah 6, 5, 7, 8, 9, 10, 5 season 5 season ya baru 5 season Season 11 selanjut lagi Eh season ini 11 Next season 12 S12 M5 Nah itu pasti gila-gilaan semuanya Iya lah Pasti lah Dari yang rehatnya udah pasti balik tuh Iya Gak tau Rehat-rehat Atau udah rehat lama Kan banyak kan katanya kan Bang Sin, Gustian Wah gua gak tau ya rumornya tuh Iya katanya mau balik Atau enggak Coba seru lah kalo misalnya mereka balik lagi ya Iya Yang mahal sebenernya pemain lama tuh Ininya doang sih namanya sih yang mahal Kalo ndak balik lagi ke kompe gitu Jam berapa sih? 3,48 Loh tapi sahur biasa jam segini juga pak ya? Ya udah deket-deket imsak lah Jam 3, jam setengah 4 lah Karena lebih bagusnya sahur diperlambat kan? Diperpepetin? Iya kalo buka dipercepat Kalo buka dipercepat Emang pas-pas misalnya udah azan langsung buka Ajan langsung buka Ajan maghrib tapi Kan kadang ada yang azan zuhur buda buka Karena diajarinnya ini azan buka Ajan buka Ajan zuhur bukanya Bukan maghrib Oke lah Paling itu aja sih Ini juga pai lagi dateng sama teman-temannya Ini ada Ilyas, ada sahabat Reyk Mereka juga kan mau sahur juga kan Yaudah paling itu aja pai Thank you ya Mantap jo Sukses terus buat season depan juga Jujur kita kemarin aja pas Nobar kan Waduh kita pengen lah maksudnya kayak AE Kan lu doang nih Satu-satunya tim yang Maksudnya kayak bapuk banget Hampir gak lolos playoff Tiba-tiba di playoff kayak gitu Wah pengen liat lu kalo misalnya di final tuh kayak gimana Ya semogalah next season lebih baik Pasti semua pengen yang lebih baik lah ya Iya Kalo semua tim pengen lebih baik siapa yang lebih buruk Betul juga Kita saksikan nanti di season 12 Masih lama tapi ya Masih lama? Lu libur lama banget tuh tidur ini Sebulan doang sih Oh maksudnya libur dari AE-nya sebulan Iya kan preparation lu harus bikin trial segala macem Imperial-nya mah di sekitar Agustusan Iya masih lama banget Iya cuman kan preparation lu harus ya lama lah Karena emang season ngenap juga lah Pasti semua tim berbonung-bonung juga buat Latihan Iya Gak ada yang mau kalah Bener-bener Tapi buat sekarang emang Onyx lah ya Maling gacor banget ya Strong banget Paling strong sejauh ini malah Strong banget Dari semua season Onyx ya PH juga kalah tuh Iya yang gue denger juga gitu Ya tinggal kita lihat aja pas di MSC nanti Iya semoga lah Oke Paling itu aja guys Thank you semua yang udah nonton Makasih udah nemenin kita Sour Inuman kita Sour juga Sukses terus buat Pai Amin Cuman kaget gue juga Kaget juga tiba-tiba ada begitu Dan lu pengen petok lagi Iya Gue mau petok lu lagi sih sebenernya Backpass versi ganteng Versi ganteng Versi kemarinnya gue munculin lagi Nah tuh versi jelek lu Versi belum punya uang Sekarang juga belum sih Segini dikit lah ada Adalah Gak dikit lah Adalah Tapi lu live Udah gak di video lagi ya Udah enggak Bentar doang itu Cuman 8 bulan Oh lumayan ya 8 bulan ya Lumayan Cuma Sekarang di Youtube ya Youtube Nibur bocil-bocil Udah lama gak nge-live Kan gue MPL Tapi gue liat tuh di offline Gue liat kayak Live membership only Ya biar aktif juga membershipnya Sebenernya gue itu karena bingung aja sih Jo Bingung Gue mau nge-live apa ya Kayak mau main ML tuh Udah kelar gitu turnamennya Oh kemarin lu gak main ML Gak main ML Gue nge-live main follow itu Makanya gue membership only Karena kalo misalnya rame Apa Kalo misalnya gue gak membership only tuh gue Masa gue Apa ngasih ke mereka yang udah lama gak nge-live tuh Kayak gini doang gitu Ngerti gak sih lo Ya 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 Udah gitu gue pengen main ML juga Anjing gue udah libur Ngapain main ML Bener-bener Ngapain lagi Makanya lagi butuh refresh aja sih Iya Makanya gue cuma member on nih Udah penat gitu kan Kayak lo abis kalah juga gitu Males banget kalo live harus main ML lagi Makanya Oke guys Paling itu aja Thank you semua yang dinonton Kalian di cek lah Semua sosial media pay di bawah Twitter tapi lu Gue tuh nyari Twitter pay ya Gue sampe ketik satu-satu anjing Kan gue pernah liat pokoknya Gue pernah liat lu upload lah Masih di story lu kan ZZZ Pai kan ya ZZZ Itu gak ada 6 biji ya kan Akhirnya kan dia Ketik satu-satu Pak ke untungnya lu verif kan Beli Oh beli Beli Mahal gak? Berapa ya? 150 apa berapa gitu Murah banget Murah kan? Sebulan tapi Perbulan Jok Lu nyewa Berarti bukan beli itu Iya nyewa Beli dong Nyewa dong Kalau beli kan Lu beli punya Iya sih bener Iya Oh bisa sewa gitu ya Berarti semua orang bisa verif Bisa verif Kalau lu punya uang Kalau yang asli tuh Yang punya tuh Yang mas Verifnya Kalau biru nyewa Oh Kalau mas tuh emang udah Dari Twitternya langsung Iya dari dikasih dari Ngap Elon Ngap Elon Iya Oke Oke paling itu aja ya Thank you ya Pak ya Bye bye semua ya Bye bye guys